Terima kasih kembali lagi dengan kami penida ofisial. Senang bertemu kalian semua. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Kami akan menemani Anda di berita terbaru dan terupdate hari ini. Kelangkaan gula di sejumlah minimarket di Jakarta, seperti yang terjadi di Indomaret di kawasan Otista, Jakarta Timur, menjadi perhatian banyak orang. Petugas Indomaret menyatakan bahwa permintaan gula meningkat belakangan ini, namun stoknya tidak mencukupi. Pasokan terakhir gula masuk ke toko mereka sebelum lebaran lalu yang mencapai dua karung gula. Jadi, sebelum lebaran, harga gula naik dari Rp16.000 menjadi Rp17.500 per kilogram. Di Alphamidi, di kawasan yang sama, kekosongan gula juga terjadi. Pegawai bernama Vera mengatakan bahwa pasokan gula di tempatnya telah habis dalam beberapa hari terakhir, meskipun banyak masyarakat yang mencarinya. Biasanya mereka mendapatkan tiga karung gula dalam satu kali pengiriman, namun kali ini belum ada stok yang datang. Di Alphamart Otista Raya, pasokan gula baru telah masuk dengan dua karung yang sudah dibuka. Harganya tetap dipatok sebesar Rp17.500 per kilogram. Kelangkaan pasokan bahan pokok tidak hanya terjadi pada gula, tetapi juga pada beras pada bulan Februari lalu. Kelangkaan bahan pokok seperti gula dan beras disebut oleh pengusaha retail sebagai efek dari program bantuan sosial atau bantuan pangan yang digulirkan pemerintah menjelang Pilpres sebelumnya. Ketua Aprindo Roy Manday menjelaskan bahwa ada tiga jenis beras yang tersedia di retail modern beras komersial swasta yang stoknya menipis. Beras komersial dari bulog yang sekarang mengalami kemunduran masa panen. Dan beras medium atau SPHP yang dipasok dari bulog ke pasar termasuk toko-toko retail. Suplai SPHP lancar, tetapi kemarin kan ada prioritas bansos dalam kurung bantuan pangan. Jadi, kan beras SPHP dalam kurung dari beras impor, impornya belum masuk, tapi pemerintah harus tetap memberikan dalam kurung bantuan pangan kepada 22 juta masyarakat marginal itu yang 10 kilogram. Selama Januari kemarin, sudah terkirim hampir 850 ribu ton. Jadi kondisinya utamakan itu, bantuan pangan harus jalan dong. Ucap Roy di Pasar Induk Beras Cipinang PIBC. Jakarta Timur Pada Senin 12.02 Kemarin kita memang sudah dapat SPHP, tetapi ada proses di mana beras impor belum datang sehingga diutamakan juga dong yang lain. Jadi, kita ini harus agak kurang-kurang sedikit lah, toh masih ada premiumnya. Tapi begitu premium swasta naik, dalam kurung harga, kebingungan juga kan, mau enggak mau SPHP mesti dinaikkan dalam kurung pasokan lagi keritel sambungnya. Demikianlah berita kali ini. Kami dari penidak ofisial mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa pada berita selanjutnya.